Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jelit 1 Beberapa baris tulisan huruf-huruf indah yang masih basah tintanya itu tertera di atas selembar kertas yang dibentangkan di atas sebuah meja batu marmer. Sinar lilin menyorot dari sebuah lampion yang dibungkus kain paris merah, membuat kertas berwarna biru muda itu terlihat berwarna ungu muda tertimpa cahaya merah dari lampion, kelihatan aneh dan janggal. Tulisan yang indah dan berseni itu jadi tampak lebih menarik dan merasuk hati surat itu tidak dibubungi tanda tangan pengirimnya, namun mengandung bau dupa wangi, bau dupa yang mengandung seni, dari tulisan surat bukan surat, syair bukan syair itu, siapapun susah menduga siapakah orang yang mengirimkan surat ini. Yang menerima surat ini adalah Kim Pian Hoa, anak seorang hartawan terkenal di Pak Hia. Ia sedang duduk di pinggir meja. Raut mukanya yang putih halus dan selalu terpelihara itu terlihat berkerut-kerut seakan mendadak kesakitan lantaran terbacok senjata tajam. Kedua biji matanya melotot mengawasi surat itu, seolah baru saja menerima surat panggilan dari Giam Loong, Raja Akhirat. Dalam ruang pendopo yang besar itu hadir tiga orang lagi. Seorang adalah laki-laki tua berjubah sutera, berperawakan kekar dan bersikap gagah, namun rambutnya sudah beruban. Ia sedang menggendong kedua tangannya mondar-mandir di ruangan itu. Entah sudah berapa lama atau berapa kali ia berjalan pulang pergi, seperti tidak merasa letih. Umpama ia berjalan lurus, mungkin jarak yang telah ditempuhnya tidak kurang dari jarak antara Pak Hia dan Tio K. G. O. Seorang lagi adalah laki-laki berpakaian serbah hitam dengan tulang pipi yang menonjol, bermata elang dan bersikap dingin tenang, tapi terlihat jelas wataknya yang keji dan culas. Ia duduk di samping Kim Pian Hoa. Kedua tangannya sedang mengelus-elus sepasang potlot baja yang ditaruh di atas meja. Jari-jari tangannya kurus kering dan panjang, sendi-sendi tulangnya tampak menonjol seperti rangka besi. Raut wajah kedua orang ini kaku serius, sepasang matu yang jeli selalu berputar mengawasi sekelilingnya, dari pintu ke arah jendela, dari jendela balik ke arah pintu, begitu tak putus-putusnya dengan perhatian penuh. Selain kedua orang ini, masih ada seorang tua berkepala gundul berpakaian sederhana, tubuhnya kecil pendek dan kurus, ia duduk di pojok seakan bersemedi dengan memejamkan mata. Tidak ada tanda isi mewah di badan orang ini, tapi kedua daun kupingnya entah kenapa tidak tampak di tempatnya, namun digantikan oleh kuping palsu berwarna putih, entah terbuat dari apa. Laki-laki tua berjubah setera menghampiri meja, dijemputnya kertas pertulisan itu, katanya dingin, ini terhitung apa? Undangan? Tanda hutang? Dengan mengandalkan secari kertas tak berharga seperti ini, dengan gampang dia hendak mengambil giyok bijin, satu dari empat benda mestika di kota raja, lalu ia mengebrak meja dengan keras, bentaknya, Coh Liu Hiang, oh Coh Liu Hiang. Jangan kau memandang remeh parang hiong di kota raja, Kim Pian Hoa bersungut-sungut, katanya dengan gemetar dan sangsi, kenyataannya dengan hanya mengandalkan secari kertas yang sama, entah sudah berapa banyak benda mestika yang berhasil dicurinya. Kalau dia mengatakan jam setian hendak mengambil sesuatu barang, siapapun jangan harap bisa menggagalkan usahanya, oh, apaya selah laki-laki baju hitam dengan nada dingin. Kim Pian Hoa menghela nafas, ujarnya, bulan lalu KHU Sian Hoa dari jalan gulung tira juga menerima secari kertas yang sama, katanya hendak menjemput Kim Leong PWM milik KHU ya warisan leluhurnya. Bukan saja Sian Hoa menyimpannya di sebuah kamar rahasia, malah mengundang dua orang siwi dari istana raja pula, Siang Chiang Hoa Antian, sepasang tangan membalik langit, Cui Cuh Hoa dan Bwe Hoa Kiam Pui Hoa untuk berjaga di luar pintu rahasia. Penjagaan sedemikian rapat, seumpama lalat, pun tidak akan dapat lolos. Namun setelah lewat jam yang dijanjikan, saat mereka membuka pintu kamar, A.A.I.I.I., Kim Leong PWM tetap saja hilang, laki-laki baju hitam tertawa dingin, jengitnya, Ban Lok Yau Tau bukanlah Cui Cuh Hoa, Aku Seng Sipoan bukan Pui Hoan, apalagi. Ia melirik laki-laki tua gundul di pojok, lalu menyambung dengan perlahan, Eng Lo Chiang Pua yang paling ditakuti oleh kalangan maling dan pencuri di seluruh dunia pun hadir di sini. Kami bertiga kalau tidak mampu membekuk Cuh Liu Hyang, pasti tidak ada lagi orang yang mampu, baru sekarang laki-laki tua gundul itu membuka matanya, ujarnya, Cui Heng terlalu mengagulkan diriku. Sejak peristiwa Hun Tai dulu, Lo Chi sudah tidak berguna lagi. Orang yang hidupnya mencari nafkah dengan mengandalkan sepasang telinganya, kini telah diprotoli orang, kan sama seperti pengemis kehilangan ular untuk bermain sulat. Bila orang pernah mengalami kekalahan yang begitu mengenaskan, apalagi kedua kupingnya pun hilang, pasti ia tidak berani mengungkit-ungkit peristiwa yang memalukan itu. Kalau orang berani mengolok-olok, tentu ia akan menghunus senjata untuk ajak adu jiwa. Tapi laki-laki tua gundul itu bicara sambil tertawa berseri tanpa malu, malah seakan merasa bangga dan senang. Laki-laki tua berjubah sutra itu adalah Tici Yang Gimpian, pukulan besi Ruyung Perak, Ban Butik, Cong Piau atau Ban Seng Piau Kiok di Kota Raja. Sambil mengelus jenggotnya, ia tertawa gelak, ujarnya, kaum perselatan siapa yang tidak tahu ketajaman telinga toheng yang tiada bandingannya di dunia. Memang saat peristiwa Huntai dulu mengalami kekalahan kecil, tapi kekalahan itu malah membawa rezeki besar. Apalagi sejak kau memasang dan menggunakan pek isin hai, telinga sakti baju putih, ketajaman kupingmu jadi semakin liai, toheng atau si elang gundul menggeleng kepalanya, ujarnya tersenyum senang. Aku sudah tua, sudah tak berguna lagi, kalau bukan karena ingin berkenalan langsung dengan maling-paling sakti di antara para pencuri, laki-laki sejati di antara bajingan, tidak sedih aku muncul kembali di bulim. Tiba-tiba Kim Pian Hoa tertawa, kabar yang kudengar dari pembicaraan orang di bulim, katanya cukup asalkan Eng Lociampua pernah mendengar suara pernafasan seseorang, maka lantas dapat membedakan apakah orang itu laki-laki atau perempuan, berapa usianya, bagaimana asal-usulnya. Peduli siapapun asalkan suara pernafasannya pernah didengar oleh Eng Lociampua, selama hidup ia tak akan bisa lolos, kemanapun ia melarikan diri, Eng Lociampua pasti akan menemukan dan menangkapnya pula, toh Eng tertawa senang, dengan memicinkan mata ujarnya, kabar di kalangan Kang Hoa seringkali dibumbui dan dibesar-besarkan, terdengar suara kentongan yang terbawa hembusan angin malam, Tiba-tiba Seng Sipuan berjingkrak bangun, lalu katanya, jam 1 tepat Kim Pian Hoa segera berlari ke pojok tembok, dari belakang sebuah figura bergambar perempuan telanjang, ia menekan sebuah tombol untuk membuka pintu rahasia, dilihatnya kotak kayu cendana berukir indah masih menggeletak di situ. Seketika ia menarik nafas dan menghembuskannya dengan lega, katanya tertawa sambil berpaling, tak nyana ketenaran nama kalian bertiga benar-benar cukup membuat Coh Liu Hiang jari dan tidak berani datang, Seng Sipuan menengadah, ujarnya sambil bergelak tertawa, Coh Liu Hiang, Coh Liu Hiang, ternyata kau pun seorang, SSSTT tiba-tiba didengarnya Toheng mendesis, segera Seng Sipuan menghentikan tawanya, maka terdengar suara rendah serak yang mengandung daya tarik sedang berkata, Giyok Dijin sudah kuambil, Coh Liu Hiang mengucapkan terima kasih bergegas ban butik memburu ke jendela dan memukulnya hingga terbuka, dilihatnya di tempat gelap di kejauhan sana berdiri seseorang. Tangannya menggenggam sebuah benda sepanjang tiga kaki, di bawah sinar rembulan, warnanya yang putih kehijauan berkilau memancarkan cahaya terang, Mulut orang itu sedang berkata, jam 12 mencuri, jam 1 kemari untuk mengucapkan terima kasih, tata tertib selalu kupatuhi, maaf, maaf pucat pias wajah kimpian hoa, serunya gemetar, kejar, lekas kejar. Api lilin berkerlap-kerlip, angin menderu, bayangan orang berkelebatan. Seng Sipuan dan ban butik telah melesat keluar lebih dulu. Toheng berkata dengan nada berat, apa benda itu betul giyok di jen kimpian hoa membanting kaki, aku melihat jelas, tidak salah lagi berbareng dengan bantingan kakinya, badannya sudah meluncur keluar, ternyata Kong Chu Hartawan ini memiliki kepandayan silat yang tidak lemah. Toheng sedikit menggelengkan kepala, ujarnya, orang lain gampang kau tipu, tapi aku, heto meter dengan nanar ia menatap kotak kayu cendana itu dan berjalan perlahan mendekatinya. Sekonyong-konyong sebuah suara breng yang keras terdengar di belakangnya, begitu keras bunyi suara itu sampai badannya tergetar mencelat. Ternyata, isin hai atau kuping palsu itu terbuat dari logam campuran pelak, daya salurnya teramat hebat, suara yang membekakan itu terasa menggetar pecahkan selaput kupingnya. Selamanya ia amat membanggakan sepasang kupingnya ini, sungguh mimpi pun tak terfikir olehnya kalau kuping logamnya ini akan membawa akibat yang amat fatal juga bagi dirinya. Saking terkejutnya, ia berjumpalitan ke tengah udara, berbareng dengan itu sepasang telapak tangannya membalik menghantam ke belakang, tapi bayangan orang tak kelihatan lagi di belakangnya. Suara itu kembali terdengar di luar jendela, dengan sebat ia menjejakan kakinya, badannya pun melenting ke luar jendela, tiba-tiba terdengar bunyi yang ramai di bawah kakinya, waktu ia menunduk, ternyata kakinya menginjak sepasang gemreng yang besar. Berubah pucat romen muka toheng, teriaknya, celaka seperti orang gila, lekas ia melesat masuk ke dalam pendopong. Dilihatnya kotak kayu cendana itu masih tetap di tempatnya tanpa kurang suatu apapun, tapi sebuah daun jendela di sebelah sana tampak bergerak tak henti-hentinya. Seperti patung kayu, toheng menjublek di tempat, mimik mukanya aneh dan lucu, entah sedang menangis atau lagi tertawa, cuma mulutnya bergumam, Coh liuh yang, Coh liuh yang, kau benar-benar lihai, tapi kau jangan tak kabur, suaramu sudah ku dengar, akan datang suatu ketika kau akan ku temukan, angin berdesir di belakangnya. Ban Butik, Seng Sipuan dan Kim Pian Hoa beruntun melesat masuk ke dalam pendopong. Dilihatnya tangan Ban Butik menjinjing sebuah patung wanita laksana bidadari yang terbuat dari batu giyok, katanya, ternyata hanya tipuan belaka, giyok bijin ini ternyata palsu, meski palsu, paling tidak juga berharga beberapa tahil perak. Itu yang namanya tidak berhasil mencuri ayam malah kehilangan segenggam beras. Begitu tenar dan besar namanya, malam ini Toh terjungkau pula di tangan kita, dengan sorot mata pudar Toh yang tetap mengawasi kotak kayu cendana itu, katanya lirih, jika itu palsu, lalu yang tulang ada di mana berubah pucat wajah Kim Pian Hoa, serunya gemetar, sudah tentu, ada, di dalam, kotak ini, segera ia berlari memburu maju dan membuka kotak itu. Giok bijin yang tersimpan di dalam kotak itu ternyata telah lenyap. Kim Pian Hoa menjerit pilu, lalu roboh pingsan. Saat Ban Butik memeriksa, di dalam kotak terdapat secari kertas biru muda berbau wangi, di atasnya ada tulisan indah dan tajam berbunyi, Tian Hoa Kong Cu kehilangan, maling sakti meninggalkan bau harum, kini ia tidur tengkurap di dek sebuah kapal. Cahaya matahari pagi bulan 5 dengan hangat menerpa tubuhnya yang separuh telanjang, terutama punggungnya yang lebar, sehingga berwarna merah seperti tembaga. Angin laut basah sejuk berhembus sepoi-sepoi menyingkap rambutnya yang panjang halus terurai, kedua tangannya yang berotot terjulur ke depan, jari-jarinya panjang terpelihara dan kuat, serta memegang sebuah patung porselen yang mengkilap halus berkilauan, itulah Pek Giyok Bijin, patung perempuan cantik terbuat dari batu pualam. Seolah-olah ia sedang terlelap di tengah samudera raya. Sebuah kapal dengan tiga tiang layar besar dan tinggi, layar berwarna putih, bentuk kapal panjang menyempit, terbuat dari bahan kayu yang keras dan mengkilap. Siapapun yang berada di atas kapal ini, pasti hatinya tenang tenteram, merasa hidupnya penuh dengan kemewahan. Waktu itu permulaan musim panas, Seng Surya memancarkan cahaya terang-benderang, burung camar terbang rendah berputar-putar di sekeliling kapal, terasa semarak dan romantis, diliputi oleh kegembiraan masa muda yang gemilang. Selayang pandang, samudera raya amat luas tak berujung pangkal, daratan nun jauh di sana terlihat seperti segunduk bayangan abu-abu yang sejajar dengan garis langit dan air. Di sini adalah dunia tersendiri, tak pernah kedatangan tamu-tamu yang membosankan. Pintu yang menembus ruang bawah selalu terbuka, dari kamar bawah berkumandang suara tawanya ring merdu. Kemudian seorang gadis cantik muncul dan berjalan di dek kapal. Ia mengenakan pakaian longgar berwarna merah menyala yang sedap dipandang, rambutnya terurai mayang, setiap kakinya melangkah, tampak betis dan telapak kakinya yang indah dan putih halus menggiurkan, terus saja ia menghampiri, dengan perlahan ujung jari kakinya menggelitik telapak kaki orang. Terbersih senyuman mekar diraut mukanya yang elok seakan ratusan macam kembang serempak mekar semerbak dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki itu mengerutkan kakinya, katanya sambil menghela nafas, Tiamji, apakah kau tidak bisa diam lagak lagu suaranya rendah, mengandung daya tarik yang luar biasa. Terdengar suara kikik tawa yang panjang nyaring, akhirnya salah juga terkaanmu dengan malasia membalikan badan, cahaya matahari menimpa mukanya, kedua alis tebal memayang, diliputi ketasaran sikap laki-laki yang penuh dengan kejantanan, namun biji matanya yang bening menunjukkan kehalusan hatinya. Hidung yang tegak berdiri membayangkan ketegasan, tegas dalam keputusan dan tindakan. Tapi sekali tertawa, ketegasan hati yang keras itu seketika berubah menjadi halus mesra, sikap dingin itu seketika berubah menjadi simpatik dan halus kasihan. Ia mengangkat tangannya untuk menutupi cahaya matahari yang menyilaukan matanya, wajahnya dihiasi senyum lebar sambil memicinkan mata, sorot matanya memancarkan kenakalan, penuh yunger dan kecerdikan, katanya, Li Ang Siu, jangan nakal ya, seorang Song Tiam Ji saja sudah cukup membuat kutobat. Li Ang Siu tertawa terpingkal sambil memeluk pinggang, katanya menahan tawa, kecuali Song Tiam Ji, memangnya orang lain tidak boleh nakal Chow Liu yang menepuk papandek di sebelahnya, katanya, baiklah kau duduk di sini dan menemani aku berjemur. Karanglah sebuah cerita untuk ku dengar, cerita banyolan yang lucu, dengan akhir cerita yang mengembirakan, tragedi menyedihkan di dunia ini sudah cukup banyak, Li Ang Siu menggigit bibir, katanya, aku tidak mau duduk, tak mau bercerita, aku pun tak mau berjemur, sungguh tak terfikir oleh ku, kenapakah suka berjemur. Lain di mulut lain di hati, katanya tidak mau berjemur, justru dia berjongkok dengan perlahan dan duduk di pinggir orang, malah kedua kakinya terjulur agar tersorot sinar matahari. Apa jeleknya berjemur? Seseorang asal bisa meniru sifat matahari, dia pasti takkan melakukan perbuatan yang hina dan memalukan. Siapapun bila berada di bawah sorotan sinar matahari yang sejuk menyegarkan ini, dia pasti takkan memikirkan sesuatu yang jahat, aku justru sedang memikirkan hal jahat, ujar Li Ang Siu sambil mengerling penuh arti. Tentu kau sedang mencari akal supaya aku merangkak bangun mengerjakan sesuatu, betul tidak kau ini memang setan, segala persoalan tak bisa mengelabuimu, lamat-lamat suara tawa cekikikannya pun berhenti, lalu katanya pula, tapi kau memang harus mengerjakan persoalan ini, sejak pulang dari kota raja, kau selalu tiduran, bila terus-terusan begini maka kau tentu akan menjadi bajingan, Coh Liu Hiang menghela nafas, kau ini mirip dengan guru sekolahku waktu kecil, kecuali kau tidak punya jenggot kambing seperti dia, seketika mateli Ang Siu melotot, Coh Liu Hiang tertawa lebar, katanya pula, di kota raja aku sudah menghadapi tampang-tampang orang yang mengagulkan diri sebagai Nghyong, kecuali si elang gundul tua bangka itu yang punya sedikit kepandayan, yang lain gentong nasi belaka. Ban Butik katanya berkepandayan tinggi, sepasang potlotnya menurut kabar bisa menotok 218 siat cuh di tubuh orang. Namun ketika aku berkelebat di sampingnya, ia hanya berdiri seperti baru bangun dari mimpi, Li Ang Siu membuka mulut, siapa yang tidak tahu ginkang Coh Toa Siowya tiada bandingannya, tetapi Coh Toa Siowya, bualanmu sudah selesai belum sudah habis, Nonali ada petunjuk apa akan kuajukan beberapa persoalan padamu, kata Li Ang Siu sambil mengeluarkan sejilid kitab tipis kecil dari lengan bajunya. Barang yang kau ambil di kilam tempoh hari terjual 30 laksatel. Untuk membantu keluarga Ong Piau Tau Liyong Ha Ong Piau Kiyok Selaksatel, pembantu keluarga Tio dan Tio masing-masing disokong 5.000 tel, untuk membantu Ong Siu Chai melunasi Ong Kos penguburan 1.000 tel, membeli kado pernikahan Tio Kok Bing 1.500 tel, untuk menyumang Dau Coh Liu yang menghela nafas, Tukasnya, memangnya aku tidak tahu semua itu Li Ang Siu meliriknya, katanya, pendek kata, 30 laksatel itu telah habis dibagikan, 5.000 tel yang kasedot dari pengeluaranmu sendiri pun telah aku gunakan, 4.000 tel untuk keperluan kita, Coh Liu Hi yang tertawa getir, Nona, memangnya kau tidak bisa sedikit berhemat apa hidupmu belum cukup mewah? Orang-orang usil di kalangan Kang Ho mulai membicarakan kejelekanmu, orang tidak tahu, uang yang kau pakai adalah milikmu sendiri, semua bilang kau pura-pura dermawan lantaran memakai uang hasil curian, persetan dengan omongan orang, peduli apa dengan kita? Hidup manusia di dunia ini apa artinya kalau tidak berfoya-foya, mengapa kita harus hidup menderita? Mengapa kau berubah menjadi sedemikian supat aku tidak menyuruhmu hidup menderita, aku cuma, kalian sedang mengobrol tentang apa? Apa tidak lapar tiba-tiba berkumandang suara dari ruang bawah? Li Ang Siung Geli mendengar logat orang, katanya tertawa, terlalu, memangnya dia tidak bisa bicara dengan logat yang enak didengar orang lain, kau tidak perlu mencelanya, dengan susah payah dia memasak buat kita, namun kau tidak mau makan, tak heran kalau dia marah-marah. Orang kalau marah, logat kampungnya pun akan dibawa serta, demikian ujar Coh Liu Hiang. Tampaknya ia tidak bergerak, tahu-tahu sudah menarik tangan Li Ang Siu sembari berbangkit. Dengan sengaja Li Ang Siu merengek eilmen, segala urusan selalu kau membela Tiam Ji, maka dia Belum habis bicara, tiba-tiba raut mukanya berubah, serunya tertahan, coba lihat, apa itu permukaan laut di timpa cahaya seng surya, tampak sesosok bayangan orang terapung mendatangi terbawa oleh arus, ternyata sesosok mayat manusia. Hanya dengan memutar badan, Coh Liu Hiang sudah berada di pinggir dek, Sekali raih ia menarik segulung tali terus diikatnya, sekali ayun, tali panjang itu melesat seperti anak panah langsung mengarah pada mayat terapung itu, seperti ular hidup saja, tali dengan tepat dan persis menjerat mayat itu. Mayat ini masih mengenakan pakaian sutra halus yang mahal, tinggangnya menyoren pipa cangklong terbuat dari batu pualam, raut mukanya hitam lega melepuh besar. Dengan perlahan Coh Liu Hiang meletakkan mayat itu di atas dek, katanya sambil menggeleng, tak tertolong lagi, sebaliknya Ali Ang Siu mengamati kedua tangan mayat itu, tampak jari tengah dan jari manis tangan kiri mayat itu masing-masing terpasang. Cincin emas sitam mengkilap terbuat dari baja murni. Tangan kanannya tidak mengenakan cincin, tapi ada bekas jalur putih yang menandakan biasanya pada jari tengahnya itu pun mengenakan cincin. Berkerut alis Li Ang Siu, katanya, Cip Sing Hwe I Hoan, cincin terbang tujuh bintang, mungkinkah orang Tian Sing Pang? Ya, dari Tian Siang Pang, malah pimpinan tertingginya Cip Sing Tohun, tujuh bintang perenggut nyawa, C.O. Ye U Chin. Tetapi Tian Sing Pang biasanya bercokol dan berkuasa di daerah Hoan Lem, mengapa dia bisa mati di tempat ini badannya tidak terluka, mungkinkah dia mati karamcoh liuh yang menggelengkan kepala, perlahannya menyingkap baju orang, terlihat tulang rusuk kelima di dada sebelah kiri, antara Ye U Kin Hiat dan Ki Hun Hiat, bercap sebuah telapak tangan warna merah darah. Cu So A Chi yang seru liang siu menghela nafas. Akhir-akhir ini dari Cu So A Bun telah muncul beberapa tokoh muda yang liai, jumlah anak murid kurang lebih tujuh puluhan, namun yang bisa mengalahkan dan membunuh Cip Sing Tohun tidak lebih dari tiga orang, Ya, Pang, N.I.O., Se Bun, ilmu silat ketiga orang ini mungkin lebih unggul dari C.O. Ye U Chin, tapi ada permusuhan apa antara Cu So A Bun dan Tian Sing Pang liang siu berfikir, lalu menjawab, 37 tahun yang lalu, Sing Tong Hiang Cu dari Tian Sing Pang mempersunting putri kedua Chi Yang Bun Jin Cu So An Bun waktu itu, Pang Hong. Dua tahun kemudian, Nona Pang meninggal dunia. Pang Hong lalu meluruk ke markas Tian Sing Pang untuk mengusut persoalan ini, akhirnya diketahui ternyata Nona Pang memang meninggal dunia lantaran sakit keras, tapi hubungan kedua keluarga sejak itu terputus, masih ada yang lain 26, mungkin 25 tahun yang lalu, Tian Sing Pang pernah merampas barang kawalan yang dilindungi oleh anak murid Cu So A Bun. Waktu itu kebetulan Pang Hong baru saja wafat setelah sakit tua, pihak Cu So A Bun sedang sibuk memilih calon Chi Yang Bun Jin penggantinya, maka urusan itu tertunda setahun berikutnya. Meski murid Tian Sing Pang yang merampas barang kawalan itu sudah mengaku salah dan meminta maaf, namun barang-barang itu tidak pernah dikembalikan, peristiwa 25 tahun yang lalu ia tuturkan dengan hafal dan fasih sekali, seolah-olah sedang menceritakan sejarah rumah tangga leluhur sendiri. Chow Liu Hiang tertawa lebar, Katanya, ingatanmu memang tidak pernah mengecewakan orang lain, tetapi semua peristiwa itu sudah berlalu, juga tidak terhitung permusuhan dendam kesumat sedalam lautan, pihak Cu So A Bun tidak akan menguntik C O Y U Chin sampai di sini lantaran peristiwa lama itu, lalu turun tangan ke Ji, pasti dalam peristiwa ini ada latar belakang atau ada sebab musabab yang belum kita ketahui, sekonyong-konyong seorang gadis lain muncul dari ruang bawah, serunya dengan bersungut-sungut, kalian sedang mengobrol apa dia pun memakai pakaian lebar yang amat longgar, berwarna kuning seperti bulu angsa, setiap langkah kakinya memperlihatkan pahanya yang halus, betis kakinya yang indah dan kulit kakinya yang putih lembut, rambutnya yang panjang hitam legam diikal menjadi dua jalur kuncir, waktu memburu keluar gerak geriknya lincah, kedua kuncirnya bergoliang gontai, raut mukanya yang bundar seperti kuaci berwarna abu-abu pudar, dihiasi sepasang biji matu yang jelas perbedaan hitam putihnya, kelihatan amat menawan, cantik dan nakal. Mukanya sedang bersungut mendongkol, tetapi begitu melihat mayat itu, mendadak ia menjerit ketakutan, lalu memutar badan terus lari terbirit-birit masuk kembali ke ruang bawah, larinya malah lebih cepat daripada waktu datangnya tadi. Nyali tiam ji biasanya besar bila melakukan tugas berat apapun, tapi setiap kali melihat mayat, takutnya setengah mati, makanya sering ku katakan, siapa yang bisa menundukkan dia, hanya orang mati yang bisa mengekang dirinya, dengan nanarcoh liuhi yang mengawasi permukaan laut nan jauh di sana. Katanya kalem, coba tunggu saja, mayat yang terapung lewat di sini ku pastikan tidak hanya satu, sebelum liang siu sempat membuka suara, tiba-tiba dari ruang bawah di balik pintu, terlihat tangan halus putih terjulur keluar mendorong sebuah nampan besar. Nampan besar itu diletakkan di atas dek, di atasnya ada dua ekor burung darah yang dipanggang matang, jeruk kuning teriris merekah, beberapa kerat potongan daging kebau, separoh ayam goreng, seekor ikan gurame, di samping itu ada pula secawan air tomat kental, dua piring nasi putih, sebotol anggur berwarna merah coklat, botol itu basah oleh butiran-butiran air yang menguap, agaknya baru dikeluarkan dari rendaman es batu.